Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini jadi buat teman-teman sebelum kita mulai seperti biasa yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya karena akan banyak sekali info terupdate seperti ini dan juga bantuan pemerintah lainnya yang pastinya penting buat teman-teman ketahui semua so buat teman-teman pastikan kalian stay tune nah teman-teman jadi ini adalah bantuan sosial modal usaha dari Kemensos yang ini 3,5 juta rupiah teman-teman dan ini juga peluang yang baik untuk teman-teman kita yang belum dapat bantuan BPUM, UMKM yang kemarin 2,4 juta jadi buat teman-teman kalau memang memiliki syarat kalian bisa dapat bantuan ini oke nah sekarang teman-teman untuk bantuan ini itu dibuka atau kuatanya adalah sekitar 10 ribu orang teman-teman dan ini adalah bantuan yang diberikan untuk teman-teman kita yang sebelumnya mendapatkan bantuan PKH atau program keluarga harapan dan juga ada syarat lain yang perlu dipenuhi untuk dapat bantuan ini yang pertama teman-teman dia adalah warga miskin atau warga yang rentan miskin jadi masih ini ya masih grid di bawah teman-teman ya kemudian juga anggota KPM PKH yang sudah digraduasi KPM PKH jadi teman-teman yang dunia dapat bantuan PKH dan sudah digraduasi teman-teman nanti kita bahas arti graduasi kemudian yang ketiga adalah memiliki usaha teman-teman dan disini usahanya ada berbagai jenis ya jadi memiliki perdagangan peternakan pertanian kuliner itu kalian bisa dapat bantuan ini teman-teman nah jadi ini adalah diberikan program untuk keluarga penelanfaat atau KPM program keluarga harapan teman-teman kemudian program ini pun anggaranya lumayan besar sekitar 5 miliar jadi buat teman-teman bantuan ini diharapkan dapat membantu merintis usaha ultra mikro KPM PKH graduasi terus bertahan di tengah sulitnya ekonomi jadi ini kayak jenis lanjut dari kemarin bantuan PKH teman-teman jadi mungkin sekarang masih belum optimal karena kurang modal sekarang diberikan lagi dana dari kemensos teman-teman dan ini diresmikan itu pertanggal 21 November kemarin ya saya mau sebelumnya jadi untuk ini adalah KPM PKH graduasi adalah mereka yang masih dalam kategori miskin dan rentan miskin namun graduasi karena beberapa komponennya tidak menuhi calon-teman ini dapat segera mengecek apakah terdapta atau tidak dengan login di dtks.kemensos.ku.id jadi nanti kita akan buka website-nya seperti apa dan bagaimana cara mengecekannya teman-teman nah dalam pasangan program ini ditangani langsung oleh tenaga kerja kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK dan pastinya Anda akan diseleksi apakah Anda layak mendapatkan bantuan ini atau tidak jadi buat teman-teman kalau memang sudah kalian tercatat kalian terdaftar itu kalian tetap dapat bantuan jadi kalian jangan khawatir mungkin nih kalian dapat bantuan yang sebelumnya mungkin bantuan BST atau mungkin bantuan pekerja itu juga tidak jadi masalah karena ini bantuannya berbeda dari yang lain jadi ini masih ketidaklanjut kalau memang kalian dirasa qualified menurut syaratnya kalian tetap akan dapat bantuan ini teman-teman nah kemudian untuk teman-teman kemudian untuk cara daftarnya teman-teman itu kementerian sosial melakukan seleksi terhadap KPM PKH yang sudah digraduasi jika Anda lolos Anda akan diinfo oleh pendamping PKH kalian juga bisa cek untuk website teman-teman jadi untuk program ini tidak ada data baru teman-teman ini kan data yang sebelumnya ada di Kementerian Sos yaitu pengerima manfaat PKH yang sudah digraduasi teman-teman jadi buat teman-teman yang kemarin masih dapat PKH dan juga sudah tergraduasi kalian wajib cek untuk bantuan ini teman-teman wajib cek bantuan ini jadi itu agar tidak lama untuk dapatkan bantuan teman-teman dan nanti untuk mekanismenya dia langsung diatur kalian bisa cek nanti dan ini akan dibantu oleh pendamping PKH-nya saya yakin teman-teman yang sudah melakukan PKH mengerti pendamping PKH mungkin dari perangkat desa yang mungkin mengetahui untuk mekanismenya dan nanti akan diberikan uangnya 3,5 juta rupiah langsung kepada kalian teman-teman jadi semoga penerima manfaat teman-teman jadi buat teman-teman pendamping PKH wajib cek ya oke jadi teman-teman thank you banget dalam menit ini semoga bermanfaat dan bersama-sama maaf dan pastikan kita bertemu lagi dadah